Intro Halo dengan saya Bung Ropan dan kembali di Rai Soccer TV dan saya akan berbicara tentang kemenangan Indonesia atas Timur Leste di grup A di cabang sepak bola SE Games 2023 yang berlangsung di Kampoja dimana kita menang 3 gol, clean sheet lagi ini pertandingan ketiga di grup A dimana kita clean sheet pertama kita sudah menang melawan Filipina 3-0 menang melawan Myanmar 5-0 dan Timur Leste 3 gol jadi total semua dalam 3 pertandingan Marcelino, Fiorina dan kawan-kawan ini mengumpulkan itu selain poin 9 pemimpin kelas main grup A kita itu mencetak 11 gol tanpa kemasukan ini luar biasa walaupun orang banyak mengatakan bahwa ini kan grup A grup yang enteng buat Indonesia tetapi bukan soal enteng atau tidak enteng kita bisa menang dengan telak dan tanpa kemasukan ini bagus buat kita lain halnya kan kalau kita bermain imbang atau hanya menang 2-1, 3-2, 1-0 tentunya banyak yang masih meragukan dengan kemenangan telak aja masih banyak meragukan apalagi dengan kemenangan tipis atau kita imbang apalagi kalah sekarang aja udah bagus lagi melayan tapi orang masih mengatakan ini belum belum pertandingan sesungguhnya oke karena pertandingan sesungguhnya itu akan terjadi di semifinal memang entah kita akan berhadapan dengan Vietnam atau dengan Thailand tapi kan kita harus atasi dulu sebelum ke semifinal harus bisa bagaimana kita tampil bagus konsisten di grup A dan kita sudah melakukan itu dengan baik dengan 3 pertandingan 3 kali menang hingga laga terakhir kita menghadapi tuan rumah Kamboja yang berada di ujung tanduk dimana Kamboja tentunya berharap harus Indonesia bagaimana bisa melepaskan kemenangan buat mereka tapi kan ditentukan dengan pertandingan antara Myanmar dan Filipina karena kemarin Kamboja kalah dengan 0-2 dari Myanmar membuat posisi Myanmar untuk mendampingi Indonesia keluar sebagai runner-up di grup A ini sangat terbuka karena kalau saya lihat mereka bisa menang melawan Filipina kalau mereka menang 1-0 aja lawan Filipina mereka lolos dengan 9 poin nah kalau kita pun katakan sengaja melepas untuk membantu Kamboja ya misalnya ini ya mereka tidak tertolong juga hanya 7 poin paling tinggi bagi Kamboja karena kan mereka sempat ditahan oleh Filipina 1-1 jadi ya percuma juga mereka menang misalnya dari kita dan kemudian Myanmar menang melawan Filipina jadi saya pikir kita juga tidak akan mungkin memberikan kemenangan cuma-cuma buat mereka ya walaupun kita sudah di semifinal harus digaspul tidak boleh kasih kendor harus menang kalau kita menang 4 kali di grup A-kan ini luar biasa 12 poin apalagi dengan tidak kemasukan sama sekali ini juga akan menekan secara mental psikologis bagi calon lawan kita yang berada di semifinal entah Vietnam atau Thailand jadi saya kira suatu hal yang sangat bagus buat kita setelah menyelesaikan pertandingan melawan Tibur Leste kemarin dan saya melihat ya bukan karena kita menang telat tetapi disini permainan kita memang terus bisa bergembar dengan baik ya apa yang dilakukan oleh Indra Safri sebagai pelatih sayangnya Indra Safri terus memaksakan misalnya Rizky Lido main Marcelino Gerinan main Pratama Arhan main memang mereka pemain-pemain kunci tapi ini faktor kelelahan yang harus dipikirkan memang karena pertandingan di semifinal itu membutuhkan mereka tampil bugar terutama pemain-pemain inti kita ya Marcelino Pratama Arhan Rizky Lido ini perlu untuk dilihat ada rotasi yang dibuat seperti di penjaga gawang kan Muhammad Satrio masuk ya bukan penjaga gawang kita yang utama Hernando Ari kemudian pergantian juga dengan Muhammad Serari tidak dimainkan ya Komang Teguh yang masuk Rio Fahmi juga ikut main sejak awal walaupun diganti juga oleh Bagas di babak kedua BK masuk menghentikan Marcelino ya di sini kemudian Ramon dan Santan juga keluar tapi saya pikir memang mereka perlu untuk diistirahatkan tapi kemarin kan dimainkan juga mungkin bagi Indra Sabri punya pemikiran lain dia memaksakan untuk bisa bermain-pemain-pemain top itu dengan alasan kita harus bisa mencetak lebih dulu sehingga di babak kedua bisa ditarik keluar itulah mungkin pemikiran dari Indra Sabri dan buktinya memang Marcelino kan ditarik keluar dalam pertandingan kecuali pertama Arhan Rizky Ridho dari di dalam sekarang kita akan melihat apakah tim akan menghadapi Kampoja di mana kita sudah lolos akan bermain dengan pemain-pemain yang tidak pemain inti sama sekali itu bukan di winning team itu tergantung lagi dari seorang pelatih dalam hal ini Indra Sabri kemarin bagaimana Muhammad Fajar Fatur Rahman membuat brace dua gol ada satu asis terhadap gol pertama yang dibuka oleh Ramadhan Sananta dan dia tampil saya pikir wajar menjadi man of the match dalam pertandingan melawan Timur Leste ini luar biasa empat gol yang dibuat oleh Fatur Rahman sejauh ini mengangkat dia sebagai pemain yang mencetak gol terbanyak di arenasi games dengan empat gol karena dalam tiga pertandingan terakhir Fatur Rahman selalu mencetak gol baik melawan Filipina melawan Myanmar dan terakhir melawan Timur Leste nah di bawahnya menariknya bahwa ada Ramadhan Sananta dengan tiga gol jadi dia membuat brace ke gawang Myanmar dan kemarin satu jadi perebutan top score ini akan menjadi milik sepertinya menjadi milik bagi pemain-pemain kita apalagi kalau Fatur Rahman bisa membuat gol melawan Kamboja dalam pertandingan tanggal 10 nanti pertandingan terakhir di grup A atau Ramadhan Sananta bisa membuat gol keduanya akan naik juga akan naik ke posisi atas memang Marcelino sejauh ini sudah membuat dua gol ketika melawan Filipina dan melawan Myanmar kemarin hanya melawan Timur Leste yang dia tidak membuat gol dan dia ditarik di babak kedua jadi secara keseluruhan saya pikir ini ya terus diperbaiki penampilan kita tinggal bagaimana kita bisa bermain konsentrasi bermain di semifinal karena kita sudah pasti semifinal menjadi juara grup juga sudah di tangan buat kita karena kita punya nilai yang bagus dan juga punya gol yang luar biasa yang saya bilang tadi dan Pak termasuk karena clean sheet nah bagi Indah Safri harus berpikir ya bagaimana kita harus bisa bertanding dengan baik harus bisa melewati babak semifinal karena ini kan kunci sesungguhnya pertarungan itu ada di semifinal ya anggap saja pertandingan di grup A ini sebagai pemanasan buat tim U22 kita namun mereka harus fokus di semifinal karena dua tim yang akan melawan kita ini kan tidak mungkin juara bertahan Vietnam dan tim yang mengalahkan kita di semifinal pada edisi yang lalu di C Games Vietnam Thailand nah saatnya kita untuk bisa mengalahkan salah satu di antara dua tim ini sehingga kita bisa lolos ke final dan baru kita mengejar mimpi itu target itu yang 32 tahun tidak pernah dapatkan sejak tahun 91 di Manila medali mas di C Games ini yang ditunggu oleh para penggemar sepak bola di Indonesia para netizen yang mengharapkan sekali ya bahwa kita bisa mendapatkan medali mas itu jadi saya pikir selamat buat tim kita yang sudah bisa menang tiga kali hingga kita akan bermain terakhir melawan Kamboja dan saya rasa draw aja udah bagus namun kalau bisa melihat Kamboja kalah 2-0 dari Myanmar kemudian kita bisa menang 5-0 dalam Myanmar kita akan menang lagi bisa saja melawan Kamboja di atas satu gol lagi satu atau dua gol kita cukuplah untuk bisa mengakhiri jam penting gawang kita tetap tidak bobol bersih masih perawan nah itu yang paling enak buat kita sehingga kita melangkah ke semifinal dengan rasa percaya diri yang luar biasa untuk menghadapi siapapun itu entah Vietnam ataupun dengan Thailand sampai di sini dengan saya Bung Ropan ingat bola itu bulat giring terus selamat menikmati terima kasih